Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita telah bersama narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilya selaku Kabak Hukum Setda Kota Kendari yang akan membawakan materi mengenai penambahan syarat kualifikasi dan teknis penyedia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersikat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya share saja Sekarang Terima kasih Baik, kita mulai ya. Jadi materi malam ini adalah penambahan syarat administrasi dan kualifikasi teknis ya. Sesuai dengan peraturan LKPP no. 12 tahun 2021. Sebelum kita masuk penambahan syarat, maka dalam peraturan LKPP itu sebenarnya ada enam lampiran. Jadi ada enam lampiran. Lampiran 1 itu mengatur penjelasan terhadap pengadaan barang dan jasa. Jasa lainnya, pengadaan barang itu sendiri. Itu yang di, kalau untuk jasa konsultansi itu di lampiran 1 kita lihat akan berkaitan dengan jasa konsultansi non konstruksi. Jadi itu ketentuan yang mengatur. Yang kedua, di lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini juga mengatur pengadaan barang dan jasa. Jasa konsultan konstruksi. Jadi di lampiran 1 itu jasa konsultan non konstruksi. Di lampiran 2 itu jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Di lampiran 3 yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa rancang bangun. Desain and build. Desain and build. Kemudian di lampiran 4 itu masuk disebut MDP. Model dokumen pemilihan. Ada barang, kalau di lampiran 5, konstruksi konsultan. Di lampiran 6 juga desain and build. Jadi itu regulasi yang mengatur. Nah, untuk di lampiran 4 dan di lampiran 5 dan 6 itu dokumen-dokumen yang menjadi syarat. Syarat pengadaan barang dan jasa itu disebutkan di MDP. MDP ini adalah model dokumen pemilihan. Dahulu sebelum ada peraturan LKPP 12 2021, masih di resim 16, 2018. Dia disebut standar dokumen pemilihan. Jadi dia disebut standar dokumen pemilihan. Jadi MDP ini memang diperuntukkan untuk PPK, diperuntukkan untuk pokja pemilihan, diperuntukkan untuk juga penyedia untuk memahami tata cara pemilihan. Termasuk juga tata cara berkontak itu sendiri. Baik, kita masuk di pokja pemilihan. Jadi di MDP ini, pokja ini, menyelesaikan dokumen pemilihan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertetangan dengan peraturan penundangan. Khusus untuk berkaitan dengan penambahan syarat. Jadi pokja juga dapat melakukan penambahan persyaratan sendiri. Jadi 3.8, PEDOMAN 2, pokja menyusul dokumen pemilihan berdasarkan persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview atau kaji ulang oleh pokja pemilihan. Itu pentingnya. Jadi dokumen pemilihan ini, produknya pokja, berdasarkan dari persiapan pengadaan oleh PPK, yang harus direview. Nah, hirarki peraturan perundangan, yang mulai dari Perpes, yang 12-2011, hampir 2, termasuk MDP. Dalam hal tidak diatur dalam PEDOMAN, terdapat perbedaan dengan MDP, maka yang berlaku PEDOMAN. Jadi kalau tidak diatur dalam MDP, maka kita lihat di PEDOMAN-nya dulu. Di lampiran, misalnya di lampiran 2. Jadi di lampiran 2 ini pekerjaan jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini yang kita ketahui adalah jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Dalam hal, PEDOMAN tidak mengatur secara detail, maka apabila diatur lebih detail dalam MDP, maka berlakulah MDP. Jadi kalau kita ketahui sebenarnya, di lampiran 2 ini memang belum mengatur secara detail. secara detail, maka di MDP lah, POCJA, maksud juga PPK, melihat isi MDP tersebut. Mengenal penambahan perseratan, jadi di dokumen pemilihan ini, yang akan ditetapkan oleh POCJA, menjadi dokumen pemilihan. Penambahan perseratan teknis dan kualifikasi. Jadi penambahan saat yang dilakukan, di mana belum diatur di PEDOMAN dan MDP, sepanjang tidak bertentangan dengan etika, prinsip, dan ketentuan perundangan, maka dapat dilakukan penambahan perseratan. Untuk itu, baik PPK ya, di dokumen persiapannya PPK, termasuk juga dokumen pemilihan, yang telah direviu POCJA juga, yang akan ditetapkan oleh POCJA, maka harus menetapkan unsur, kriteria, dan tata cara evaluasi. Itu yang paling penting. Misalnya, surat dukungan material. Dalam IKP, diolahkan substansi penilaiannya. Misalnya, apakah bertanda tangan, ataupun matreser, sebagai berikutnya. IKP itu instursi kepada penyedia. Jadi, ketika di IKP kita lihat, di IKP belum rinci tentang unsur, kriteria, dan evaluasi ketika kita ingin menambah perseratan, maka harus diturunkan. Harus diturunkan di LDK. Jadi, LDK ini berkaitan dengan kualifikasi. Kalau LDP ini berkaitan dengan perseratan teknis itu sendiri. Perseratan teknis. Itu yang harus setelah perlindungan kita kenali. Jadi, model dokumen pemilihan ini, yang diatakan POCJA, sudah diantur, disarat, unsur, tata cara keteria, dan evaluasi politikasi. Untuk melakukan perubahan perseratan, memang harus sudah diatur ya, unsur, tata cara. Contoh ya, perubahan jumlah personil bersama unsur dan kriteriannya. Misalnya, manajer proyek paling kurang 7 tahun. Sertifikat PSKA manajemen proyek. Manajer teknik paling kurang 6 tahun. Talibangan pedung. Manajer keuangan. Penjasa keuangan. Alik ketiga. Paling kurang 1 tahun. SK ketiga. Pelaksana. Pengalaman paling kurang 3 tahun. Jadi, kita harus tahu dulu bagaimana perseratannya terhadap misalnya jabatan pengalaman dan setimpan kompetensi kerja. Bagaimana penjabaran detailnya? Penjabaran detailnya di sebuah perseratan. POCJA dapat mendetailkan peseratan yang belum jelas. Yang belum jelas ditetapkan dalam unsur dan keteria pedoman dan NDP. Contoh menetapkan porsi modal KSO. Di peseratan IKP atau kualifikasi disebutkan dalam hal melaksanakan KSO salah satu badan usaha KSO harus menjadi pimpinan KSO. Angkota KSO harus menjadi pimpinan KSO. Memang diatur dalam IKP maksimal 70% modalnya. Modalnya ya. Misalnya, kita lagi LITFIM. LITFIM KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha kerjasama dengan porsi modal paling banyak ya. 70%. Tidak mengatur porsi modal untuk LITFIM. Jadi, kita harus sebutkan ya di LDK mineralnya khusus untuk LITFIM sendiri. Harus tegas ya kita tampakkan. Sekalipun disebutkan ya mayoritas maka kita bisa sebutkan 70% 60% dan lain-lain. Bagaimana PPK ya PPK menetapkan dan membutuhkan lebih dari porsonin menjerial ya. Jadi PPK kan tentu kalau kita lihat ya kalau kita lihat porsonin menjerial ini di proyek ini sebenarnya sangat penting ya. Kalau diketentuan ya satu porsonin menjerial ya kecuali yang besar. Pertifikasi besar. Paket diatur ya manajer proyek ya pengalaman paling kurang per tahun manajer teknik per tahun manajer keuangan tidak perlu ada misalnya jasa ahli K3 pengalaman 3 tahun SK ahli K3. Jadi di dokumen PPK ini PPK ini misalnya di manajer teknik ya di manajer teknik ya menambah ahli jalan karena pekerjaannya ada pekerjaan gedung ada pekerjaan jalan tapi ini kualifikasi yang kecil ya kecil tersebut. Keuangan sambil. tidak tidak melarang persatuan lebih dari jumlah personer dan jabatan yang ditetapkan. Dalam hal PPK membutuhkan membutuhkan lebih dari personer dan jabatan maka PPK mengurai untuk menetapkannya dalam lampiran salat-salat khusus kong. Nah ini yang paling penting ya harus dimetode pelakangan harus dimetode pelakangan mengapa membutuhkan ahli jalan misalnya. PPK di MOTD perasaan bagaimana manajer teknik yang media teknik menjalankan menjalankan tugasnya kita harus dijelaskan PPK harus mengunggalkan diri MOTD persenat dan menetapkan dalam lampiran ah salah satu kontrak. Nah bagaimana PPK membutuhkan lebih tadi ya sudah jelas bahwa menguraikan semua kebutuhan kebutuhan personil dalam metode di LDP pekerjaan misalnya pekerjaan jalan pekerjaan pasi yang sebelum melaksanakan maka personil ahli teknik jalan yang diusulkan yang diusulkan maka personil yang diusulkan dalam metode diperlaksanakan di lampiran A menyiapkan untuk persiapan melaksanakan pekerjaan dan sesuai spesifikasi jadi kalau kita lihat 2.5 dengan mengirim dokumen penawaran peserta telah menyatakan melaksanakan melakukan pekerjaan sesuai jangka waktu pekerjaan yang ditentukan di LDP memperdata kualifikasi bagaimana ya bagaimana menetapkan menetapkan di rancangan kontrak untuk ya untuk itu harus divinalisasi ini usul anda penawaran ini usul anda penawaran kalau untuk menerima jalan harus divinalisasi saat kontrak disuruhkan pada penawaran disuruhkan pada penawaran jelas bahwa wajib diisi oleh penawaran kontrak dalam hal rencanan kontrak ini ini yang wajib ini wajib ini wajib ini wajib nah wajib diisi pada rapat kontrak berdasarkan dokumen penawaran sendiri itu untuk pembahasan penambahan peseratan apa saja penambahan peseratan siapa yang menetap peseratan siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap penerapan peseratan atau penambahan peseratan tata cara review penambahan peseratan penyusunan dokumen pemilihan dan penjelasan dalam tender nah penambahan peseratan apa saja di itu peseratan apa saja yang diatur di peraturan LKPT kita lihat di lampirannya lampiran penambahan dua ditetapkan terhadap peseratan kualifikasi penyedia dan peseratan teknis dapat lakukan penambahan peseratan jadi dapat dilakukan penambahan peseratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan jadi penambahan peseratan ini administrasi penawaran penambahan syarat harga penawaran penambahan syarat teknis penawaran dan penambahan syarat kualifikasi jadi yang dapat itu yang dapat adalah kualifikasi misalnya izin penambahan kali ini dapat dilakukan penambahan syarat teknis yang diatur penawaran itu jadi menambah peseratan kesanggupan tidak minta ganti rugi apabila dalam DPA tiada sedia ini sudah ada penambahan syarat ASP disampaikan mengukur peserta dibawa perseratan untuk kofisien dan lain-lain ini dapat dilakukan teknis yang tidak diatur contoh metode pelaksanaan dalam hal pekerjaan yang nilai kecil sepanjang akan menjadi pekerjaan kompleks artinya apa kalau pakai pekerjaannya teknis kecil namun dia pekerjaan kompleks maka kita bisa lakukan penambahan peseratan juga dapet syarat kualifikasi seperti izin nah regulasi ini penambahan peseratan teknis dan kualifikasi yang lama sebenarnya aturan yang lama tapi ketika bahwa penambahan peseratan kualifikasi dilakukan setiap pekerjaan penambahan peseratan kualifikasi tidak bertentangan jadi tidak apa namanya tidak boleh bertentangan prinsip pengadaan etika dan ketentangan jadi tidak perlu persetujuan untuk pekerjaan teknik rancang bapak nah yang termasuk peseratan teknis yang telah ditetapkan jadi teknis yang telah ditetapkan metode pelaksanaan misalnya jadi penambahan ini sebenarnya reevaluasinya metode pelaksanaan hanya diperserahkan untuk kualifikasi besar sebenarnya jadi metode atau kompleks kriteria paling banyak mengurahkan tiga pekerjaan utama ini sebenarnya aturan bahwa metode pelaksanaan ini sebenarnya menjadi syarat untuk pekerjaan kualifikasi besar dan kompleks sendiri sama halnya peralatan utama peralatan utama pekerjaannya 100 paling banyak 6 alat dan setiap jenisnya kriteria yang ditanggung menjadi 7 peralatan termasuk bukti bukti kepemilikan yang ditanggung sebagai milik personil mergerial paling banyak dua pengalaman kriteria jangan ditambah menjadi empat termasuk juga bagian pekerjaannya disubkonkan nilai pagunnya wajib di atas 25 miliar wajib ditetapkan jangan mewajibkan kurang dari 20 miliar dokumen rencana keselamatan menilai 5 elemen bagaimana penambahan teknis dukungan bahan atau material metode perlaksana misalnya perkejian kompleks dituangkan dalam IKP dan secara evaluasi jadi dokumen lainnya adalah penambahan persyaratan teknis wajib disampaikan kriteria dan secara menilai selanjutnya dituangkan dalam LDP jadi kalau untuk dukungan bahan atau material atau metode perasaan kalau kecil misalnya tapi dia kompleks harus dituangkan ke dalam IKP ketika kita sebutkan dalam LDP sendiri termasuk persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan teknik kualifikasi terakhir pengalaman di bidangnya pengalaman sesuai kemampuan dasar dokumen kualifikasi tambahan contoh kriterianya apabila berdiri lebih dari 3 tahun pelaku usaha baru berdiri kualifikasi keuangan ini sebenarnya dihapus ya kalau dihapus tidak dikenalkan mendapat pesaran keuangan khusus untuk jadi ini catatan khusus standar SKN dan dukungan bank cara mudah memahami penawan pesaratan ketika sudah ditetapkan ya ditetapkan pengalaman 15M ya usaha yang baru yang baru dan 15M hanya dipesaratkan metode perasaan pekerjaan yang sifatnya kompleks kompleks dan atau pekerjaan yang besar-besar yang memiliki kalau memiliki hanya disarankan ketika ada bicara memiliki sertifikat untuk manajemen lingkungan sertifikat keselamatan dan keselamatan hanya disarankan untuk kompleks atau berisiko tinggi hanya dipesarankan nah dibatasi dengan nilai tertentu kalau paket pekerjaan yang nilainya APS 10M kita ketahui bahwa ada jaminan penawaran jadi ada jumlah batas SBU pekerjaan untuk paketnya menesarankan paling banyak satu pekerjaan besar menengah paling banyak dua ketentuannya untuk penampus hanya menesarankan satu sertifikat kompetensi kerja dan untuk setiap person yang disarankan kalau SKN ini sistem nilai ada lerangan untuk kualifikasi usaha kecil tidak menesarankan SK kecuali SK di K3 sudah dihapus tentang sistem nilai dan perseratan SKN kapan penetapan penamaan perseratan ini PA KPK kapan di perancangan pengadaan penyusun dokumen perancangan pengadaan itu yang berarti yang kedua PA KPA di persiapan juga di persiapan pengadaan di persiapan pemilihan review dokumen pemilihan POKJA PBTK POKJA tidak memiliki tugas mengusulkan tanpa saran POKJA hanya memastikan dalam hal ada penampahan perseratan kapan kapan penetapan penambahan perseratan kapan penaman sama juga paket pekerjaan gedung nilainya 5M dokumen persiapan pengadaan metode pelaksanaan spesifikasi teknis personal material peralatan dan dokumen LKK POKJA melakukan review atas penetapan metode pelaksanaan seperti apa berdasarkan rancangan detail resiko pekerjanya bukan resiko keserapan konsursi atau kontrak sejenis sebelumnya jadi kapan penetapan penampahan peseratan untuk paket pekerjaan di persiapan pemilihan siapa saja yang menetapkan penampahan peseratan jelas bahwa di pasar saat 11 disebutkan PTK WN menyusul penelitian penelitian menurut konsidasi spesifikasi teknis KAK kontrak dan HDS jadi spesifikasi misalnya pekerjaan spesifikasi teknis bangunan misalnya menetapkan spesifikasi teknis bangunan bahan bangunan peralatan metode kerja proses atau kegiatan dan spesifikasi jawatan konstruksi POKJA kalau untuk siapa yang menetapkan penampasan POKJA pemilihan pasal 8 melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali evokasi jadi kewenangannya POKJA penetapan perseratan penyedia kualifikasi metode kualifikasi perseratan penyedia dia menetapkan perseratan penyedia siapa yang bertanggung jawab penetapan penampasan perseratannya tugas sewenangnya menetapkan perseratan dalam dokumen pemilihan jadi kalau khusus perseratan dalam dokumen persiapan dia itu PA atau PPK keterangan dokumen persiapan khususnya dokumen persiapan pengadaannya yang sudah direkri oleh POKJA perseratan adalah tanggung jawab PPK jadi perseratan adalah tanggung jawab PPK menetapkan perseratan dalam dokumen pemilihan menetapkan perseratannya menetapkan perseratan dalam dokumen pemilihan POKJA POKJA pemilihan menetapkan perseratan berdasarkan hasil review dokumen persiapan pengadaan dokumen pemilihan ada tanggung jawab POKJA pemilihan maka dari itu apabila POKJA menemukan perseratan yang tidak selesai ketentuan perundangan maka tender dibatalkan di MDP 38.4 POKJA pemilihan apabila ditemukannya ketika tender ulang ini ditemukan ada kesalahan dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ini tata cara review dokumen penawan perseratan langkah persiapannya pastikan pelajari dokumen persiapan KPK sebelum POKJA melakukan persiapan pemilihan pastikan regulasi mengusul kepada mereka jadi POKJA pemilihan harus berani menerima ketentuan yang tidak dua etika atau di peraturan perundangan sendiri dokumen persiapan dokumen yang dipersiapkan dalam review ya ini review misalnya dokumen persiapan khususnya dokumen persiapan dokumen spek ABS rencana kontra jadi reviewnya dia ada ya review misalnya DPH LK LK terima Jadi mengapa persiapan pemilihan dan dana umum Terima kasih Jaringannya sedang tidak bagus Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.